Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manukwari kembali mengingatkan pihak perusahaan bahwa sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerjanya harus dibayarkan satu minggu sebelum lebaran. Sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2019 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran tersebut yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain THR diberikan bagi pekerja yang telah bekerja selama satu bulan. Pemberian THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum puncak hari raya keagamaan. Apabila pihak perusahaan tidak menjalankan himbawan Menteri tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah berupa teguran. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manukwari Agus Winarsa yang ditemui di ruang kerjanya. Winarsa menyebut tidak hanya edaran Menteri, namun pengupahan tenaga kerja tersebut juga telah mendapat Surat Edaran Gubernur Papua Barat nomor 560-811-GPB-2019 bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mengindahkan edaran tersebut, maka sanksi yang diberikan pihak dinas adalah berupa teguran. Pihak dinas juga siap menerima pengaduan dari tenaga kerja apabila terdapat pekerja yang haknya tidak direalisasikan oleh perusahaan di mana pekerja itu berada. Bapak misalkan kalau ada karyawan atau pekerja yang merasa dirujikan atau di dalam pembagian THR kepada dengan haknya ini, apakah ketika ada keluhan kayak di Senaker dilayani? Pihak dinas juga siap menerima pengaduan dari pekerja apabila terdapat pekerja yang haknya tidak direalisasikan. Pihak perusahaan di mana pekerja itu berada. Pihak dinas berharap seluruh perusahaan dapat melaksanakan dan merealisasikan edaran menteri dan gubernur tersebut mengenai pemberian THR bagi pekerja atau buruh sebagai pemenuhan kewajibannya terhadap pekerja. Simon Patiran mengabarkan.